Artis Sandra Dewi hari ini menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muis. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi menegaskan bahwa tas mewah yang disita dari tanggal Sandra Dewi terkait kasus timah merupakan hasil endorsement, bukan pemberian dari sang suami. Total ada 88 tas mewah yang disita jaksa dari tanggal Sandra Dewi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Muis. Namun Sandra Dewi menepis tas-tas tersebut bukan pemberian suaminya Harvey Muis, namun hasil endorsement yang jumlahnya lebih dari 88 tas. Sandra Dewi mengatakan endorsement tersebut ia terima sejak 2014, ia mengatakan 88 tas tersebut bukan pemberian Harvey dan tak terkait dengan kasus dugaan korupsi timah. Dalam persidangan ini, hakim juga mengkonfirmasi sejumlah aset lain milik Sandra seperti apartemen, rumah, puluhan tas, hingga tabungan. Dalam jawabannya, Sandra menyatakan semua hal tersebut bersumber dari hasil keringatnya dan tidak ada aliran dana dari suaminya. Kemudian ada di dalam perakuan, suami saudara ya, mengenai titik dapat tidak-tidak berbicara semangat ya, bahwa ada banyak ikutitas berbeda-beda itu bagaimana? Saya ingin menjelaskan yang lain, satu per satu. Di tahun 2012, saya memulai endorsement yaitu bentuk perkelanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014, ada 23 lebih dari 23 tokoh-tokoh tas branded di Indonesia ini yang meng-endor saya, yang memberikan saya tas. Di mana, ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya, yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana, tapi kita tas saat itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka pasap ini, saya postin, kalau tas ini di-endor sosoknya toko apa. Ini sudah 10 tahun, misalnya, dan tidak ada ratusan tas yang ada sebenarnya. Kalau di dalam jangkauan menemukan, ada 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Tapi, 18 bulan, tapi, kisahnya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi, tas ini sudah saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto, kemudian saya posting. Jadi, saksi saya banyak, kalau tas ini engan sudah tidak pernah diberi oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas, tas ini dari salon 2014. Itu ya, jadi ini, saya jual tadi ya. Ya.